Hai! Sekarang kita udah sampai di Aixseng, Proveng Ternyata ini kota lebih sepi lagi dari Avignon Di Perancis rata-rata minggu tutup, jadi kita kesulitan untuk nyari makan Padahal sekarang udah jam 5 sore, sebentar lagi mau diner Hotel bagus banget, it's Marriott actually Jadi terpaksa nyari restoran, tapi minggu pilihannya terbatas, tutup Sekarang kita jalan coba, bener-bener gak nyasar ya Terima kasih Aku cari jalan De La Courong Yang ini? Sebenernya aku cari makanan asian, kamu tahu? Aku tahu restoran sushi? Ya Kita ada di sini Terima kasih, bye Banyak asian, harus rajin bertanya Temu banyak toko Katesus suruh belok kanan Kita belok Kita cari Ini tempat cookies Semoga restorannya buka Akhirnya ketolong juga Jadi di Perancis rata-rata tempat itu pada tutup ya Toko tempat makan Apapun itu Apalagi di Aixpropong Ini adalah kotak kecil Kecil banget Gini Dimana rata-rata tempat disini tutup Lalu gitu kita ke laporan Nyari Makanan buat takeaway Udah 3 kali gue ditolak Karena mereka gak terima buat takeaway Terus keliling untuk nyari Japanese restaurant, Chinese restaurant, Vietnamese, Thailand Tapi pada tutup Setelah hari minggu Udah mau nyerah dong Gak ada gocek lagi disini Akhirnya Ada cewek cakep Dari jauh gue liatin Gue samperin deket Ternyata belakangnya Restoran ini Restoran sushi Akhirnya selamat Hai kita lagi di Renesong Hotel Aixpropong Sekarang lagi breakfast Yang bikin bingung lagi disini adalah Kita tuh harus ngasih uang tip sendiri Tapi ditulis Dimasukin Sekitar 5% Kalau gak salah ya Service charge Kita ngasih tipnya rata-rata Di atas 5% Di bawah 10% 10% kayaknya kebanyakan Tuh Kayak gini Sips Harus nulis sendiri Jadi esai buat pilihan ganda Ini katanya mancur terbesar Tapi Sama Bundranahi Masih kalah besar Kecil banget Ya namanya juga deso Desa kecil Jadi yaudah Gitu doang udah Di Jakarta itu Walau tuh kayaknya mewah banget Di Pacific Place Bahasa Indonesia disini Kayak Roti Boy Dimana-mana ada Siap pojokan ada Kecil Ini disini kita Namun toko Truffle Banyak banget Jenis-jenis Truffle Tapi gue tertarik sama This is Chicken with Truffle So gue akan beli ini Gue pulang buat masak Di Jakarta Gila gue nemu Satu fakta unik disini Kopi Dangdut berasal dari mana? Ternyata dari Prancis Lagunya lagi kopi Dangdut Kalau gak percaya Jadi Salih Terima passe Menyan dime YouTube NS small malvok tanggal malvok Tamat temawa Abad selamat menikmati